Alhamdulillah Tempat yang nyaman Buat Induk dan anak ayam Yang baru menetas Kebetulan di kandang saya Ada Ayam yang baru menetas ya teman-teman Sambil kita nanti Melihat berapa jumlah yang menetas Apakah banyak Silahkan tonton terus video saya Check it out Oke teman-teman Oke teman-teman Ini saya sudah menyiapkan Kandang untuk Betina dan anaknya Ini saya memakai Ukuran 1 meter kali 1 meter setengah dan Di dalamnya Ada kotak ya teman-teman Nanti biar bisa buat Masuk di dalam Sama anaknya ya Biar tidak terjadi Terus ini ada putih-putih Itu saya pakai kututok ya teman-teman Jadi sebelum Dimasukkan Anak dan induknya Ini kandang harus disterilkan Kemarin sudah saya semprot Dengan Rodalon Rodalon itu Obat buat Mengatasi Biar tidak gampang terserang penyakit Dari tanah ya teman-teman Kalau kututok itu fungsinya untuk Membunuh kutu-kutu Yang nanti akan dibawa Ayam biasanya ada namanya Gurem ya teman-teman Langsung saja kita lihat Ayam yang mau Diambil ya teman-teman Oke teman-teman sudah sampai Kandang Anaknya yang mau diambil Dan induknya ya teman-teman Alhamdulillah Kayaknya banyak ini Oke Ini induknya Darah Mangun CP ya teman-teman Ini anak dari Soneta Kalau di kandang pemenang Pernah ambil dari kandang pemenang Pasti tahu darah ini ya Nah ini Banyak sekali teman-teman Tinggal kita pindahkan Kita bawa Ketempat yang kita sediakan Tadi ya teman-teman ya Oke Empat Enam Delapan Oke teman-teman Ayam sudah sampai Ada menetas Alhamdulillah 12 ekor ya teman-teman Ujung-ujung sekali 12 ekor Nanti saya juga akan Mau review Gimana sih Ayam bisa menetas Dengan banyak Saya akan berbagi tips Kepada teman-teman ya Ini Petina Anak Soneta Atau Mangun CP Dan Jantanya Saya pakai Mahanakon CR ya teman-teman Ya Euro ya Itu jantanya Import Kalau ini F1 Atau Anak import Ya teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan Saya pagi hari ini Semoga kita Selalu diberi kesehatan Salam Satu hobi Dari kandang pamanan Terima kasih telah menonton Tunggu 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 selamat menikmati